Ini adalah Al-Sakra di Komplek Masjidil Aqsa, Yerusalem. Konon bangunan ini, Syedralun, dibangun semasa Khalifah Umar bin Khattab tahun ke-15 Hijriah, khusus untuk melindungi bukit di mana terdapat bekas telapak kaki Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bekas telapak kaki itu diakini adalah pijakan Rasulullah ketika hendak naik ke langit untuk ritual Mikraj. Selengkapnya Syedralun berikut penjelasan pemandu rombongan wisata spiritual Dharma Wanita Kementerian Pan-RBRI yang direkam Rita Kahar beberapa waktu lalu untuk Serambion TV. Sekarang tempat diakini namanya Batu Mi'rod. Ini yang dikini? Ya, batu itu batu Hajar Al-Mi'rod tempat diakini Nabi Muhammad naik ke atas langit. Setelah perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diakini naik ke atas batu ini, kemudian dari atas ini bersama buruk naik ke atas surga sana. Naik ke atas. Kemudian ada di situ sebelah kiri bekas telapak kakinya Nabi Muhammad. Diakini juga bahwa itu telapak kaki Nabi Muhammad. Memang ada riwayat tapi riwayatnya lemah bahwa ketika Nabi Muhammad mau naik, batu itu maikut. Sehingga batu itu bentuknya bukan terbang tapi begini. Dan kemudian disanggah di bawahnya. Dan orang Yahudi mengklaim ini adalah tempat suci mereka namanya Kuba Tuz Zaman. Orang Yahudi meyakini bahwa ini Nabi Ibrahim mengobankan anak yang bernama Ishak di tempat ini. Sehingga mereka mengklaim dan mereka ingin mengkub tempat ini juga menjadi tempat suci mereka. Makanya mereka sudah membuat lubang-lubang di sekitar sana dan hampir ke sini. Tapi kuasa Allah itu tidak bisa sampai merubukan bangunan ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya di bawah-bawah nanti kita akan besok kita akan lihat. Karena kalau secara terang-terangan dia mau merebut berarti dia menantang perang seluruh umat Islam. Umat Islam akan bangkit pasti kan di tempat sucinya direbut. Masa kaki alam itu apa? Ada kesini? Ada telapak kaki Nabi Muhammad. Ada ibu rabai ya.